Yups, oke teman-teman, jadi di video kali ini Gue mau, bukan tutorial sih, lebih ke praktek ya Praktek memotret menggunakan dari mulai satu lampu sampai dua lampu Nah, ini kondisinya tuh sebenernya belum jadi teman-teman Jadi nanti disini bakalan jadi, gue jadiin salah satu studio foto gue Masih dalam proses pembangunan ya Nanti sedikit-sedikit lah gue bakalan rapiin Tapi berhubung gue harus bikin konten, jadi kita konten dulu dengan studio apa adanya Seperti ini, nanti gue bakalan jelasin Apa aja equipmentnya, lightingnya dari apa, dan tekniknya seperti apa Oke, kalian bisa simak videonya dari awal sampai akhir Tapi sebelumnya kita putar dulu intro, cek hidot Ya oke teman-teman, sekarang kita lihat dulu apa aja yang gue pake di studio gue ini Studio mini ya Nah, yang pertama nih, gue pake lightingnya dari Inbex Nah, lighting ini tuh sebenernya murah meriah dan hasilnya tuh, menurut gue ya, menurut gue itu bagus banget Nah, gue kasih tau dulu nih, disini kita bisa mengatur Apa, cahayanya, terang gelap cahayanya bisa menggunakan ini dan menggunakan remote Nah, ini kecerahannya cerah banget guys Tuh, ini baru 70% nih, sampai 100% Nah, selalu sampai 100% Nanti kita setting lightingnya kemana-kemananya Nah, disini gue pake reflektor doang Dan ini gue pake softbox Tapi lightingnya tetap sama Inbex Cuman ini aja, apa Softboxnya pake Godox Nah, ini stand-nya Pake stand Pake boomer Jadi, pemberat Pemberat biar bisa, apa ya Miring, miring-miring begini Stand-nya stand biasa Dan, disini masih berantakan ya Ada jemuran Pake backgroundnya, pake kain biasa aja Ini kain biasa, yang murah bisa dicari di toko kain Apadanya lah ya Nanti kita lihat hasilnya seperti apa Jadi, kalau misalnya kalian mau nonton Jangan terlalu memikirkan equipmentnya Ini sini ada modelnya nih Nah, ini modelnya Nanti bakalan kasih lihat hasil fotonya seperti apa Oh ya, dan ini nih, kameranya cuy Nah, disini gue pake kamera Sony A6400 Udah, gak blur ya Bentar Nah, ini gak blur Nah, gue pake kamera Sony A6400 Dengan lensa 35mm Nah, cukup lah Kalau misalnya kita menerat model Itu pake lensa 35mm Bukan F18 Hah, enggak juga gue ngomong Oke, kita langsung eksekusi aja gitu ya Daripada lama-lama You ready guys Oke, teman-teman Sekarang kita langsung setting aja Ini pake lighting in-backs Gue sekedar informasi ke kalian semua Nah, lighting ini tuh Berdua lighting termurah Tapi tidak murahan teman-teman Hasilnya pun Berdua bagus banget Nanti kalian bisa lihat hasilnya sendiri Seperti apa ya Nih, ini penampakannya seperti ini Pake reflektor Dan disini LED-nya Mungkin kalian kalau misalnya Pengen tau kelebihannya Atau enggak selengkapnya Waktu gue pernah nge-review Di video sebelumnya Nah, kalian bisa lihat disitu Ini harganya murah banget Kalian bisa dapetin LED ini Ada di deskripsi Disitu kalian bisa dapetin Harganya murah banget Oke Nah, ini kita langsung eksekusi Dengan menggunakan satu lampu dulu Nih ya Pake lampu ini Nanti kalian bisa lihat Hasilnya seperti apa Dan settingannya kayak gimana Yang pertama kita Pake satu lampu dulu Nah, ini satu lampu ini Dengan mudah Kita taruh Tepat Di depan Objek Guys Agak nyerong juga Nggak apa-apa Seperti ini Nyerong Cuman si Lighting ya Kita arahin ke atas Nah, sistem ini tuh disebutnya Boncing Di bonch Di bonch itu dipantulkan ke arah Atas Nanti si bagian backgroundnya itu Bakalan rata Nggak terlalu Nggak ada bayangan lah Nggak ada bayangan Kiri atau kanan Atau belakang Nah, itu cara di bonch Dengan satu lampu Nah, hasilnya seperti apa? Yuk, langsung Kita nyalain dulu nih Kita tentuin dulu Kita tentuin 100% guys Ya, pokoknya Sesuaikan aja Yang penting kita dapet ISO Nah, jangan terlalu besar Kita bonch ke atas Kita pakai Di sini Pakai 6500 Kita turunin Jadi 5100 Oke, 5100 Sekarang Kita pakai lensa 35 Tapi kita jangan menggunakan F yang 1.8 Atau enggak 2 Kita harus menggunakan Di F-nya 5.6 ke atas lah ya 8 atau 9 atau 7 Itu kita Biar mendapatkan detail Yang sangat Apa, sangat luas ya Kalau misalnya kita pakai F-nya besar Itu nanti ada yang ngeblur Di satu titiknya Dan ISO-nya Kita Pakai Di 800 aja Enggak di 1000 deh Nggak apa-apa Nah, terus Kita pakai Kelvin-nya Tadi kita di 5100 Kita Samain Oke, kita pakai format raw Jadi biar nanti Hasilnya pun Enak Oke Sip Sekarang kita langsung Eksekusi aja Seperti apa Yuk Oke, kita langsung aja Modelnya nih Bapak Dimas Saya masuk Sondong dong Model Lurus aja Lurus aja cuy Situ Lurus berdiri Situ berdiri Pakai aja Itu Buka mata suci Nah, ini kita pakai Bunch ke atas Kita naikin lagi Karena gelap cuy Ini model Pagi bola Pagi bola Hitam sama hitam nih Pasti Biasanya Belakangnya Nanti itu ada Gelap sih Gelap sama gelap Kita cek dulu Sedangkan satu lampu Oke Ini gak akan gua cut ya Hasilnya seperti apa Tahan Tahan Income Satu Dua Is Mantap Bener maju bola ini Iya Oke Hinyai Hinyai Ntar kalau bisa Foran terang Kita naikin lagi cuy Pulis 100% Segini itu Iya Nyereng loh Nyereng Nyereng Nah Baju bola kan Tuh Dua Tiga Oke Enggak Gak mantul kok Enggak mantul Oh iya Yaudah Buka dulu Ini sistem Diboncing Ini layarnya Iya Belakang Belakang Nah Kayihan Kok kayihan sih Siap Dan Sip Ini layar Layar ininya Gelap Lagi Lagi-lagi Tahan Bentar Siap Satu Dua Sip Coba Mukanya Agak kesini Nah Gitu Miring Nah Itu Sip Nah Itu kan Sistem Diboncing Sekarang Kita eksperimen Nih Guys Tembakin Ke orang Ya Semuanya Terlalu Terang Cuy Nah Sorry Nah Coba Perang-perang Cis Gisar sedikit Perang-perang Silahat Tapi nanti Diedit deh Iya Nyerong Nyerong Nah Gitu Benar-benar Buat baju Gue olahin Iya dong Pasti Tunggu Ya Mantap Liatu Jangan Tunggu Apa itu Nunjuk Oke Itu Gue udah Ngeliat Sonor Oh Bilang Satu Dua Oke Itu Gibernya Yang hitam Jangan Harus Satu Lampu Sekarang Kita pake Dua Lampu Biar Nanti Ada Bagian Depannya Terang Dan Bagian Belakang Kita Pake Juga Ini Soft Soft Nah Ini Buat Bikin Depan Itu Buat Belakang Coba Tapi Sebenernya Kalau Lampu Ini Tuh Gangan Terlalu Nah Depannya Pake Ini Soalnya Pake Soft Jadi Kita Jatuh Si Apa Cahayanya Lebih Soft Nah Kacamatanya Yang Pake Cahaya Ini Mantep Ini Tuh Tuh Oke Kita Tuh Dua Oke Mantep Mana Kata Dari Pada Yang Ini Nah ini beda kalau kita pakai dua lampu, kalau satu lampu pakai softbox ini seperti ini, nah nih sekarang kita pakai satu lampu tapi pakai softbox agak nyerong lagi biar kepalanya sedikit kelihatan, nah gitu, satu, dua, oke Sip, lagi, agak lihatlah kurang nyerong, nah gitu, nah gitu, tahan, oke Sip, lagi, 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 enggak, enggak, depan-depan, nah, coba, tahan, 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 oke, lagi, Iya, kamera boleh, tuh, dua, sip, ini pakai satu, jadi ada cahaya turun sebelah sinematik, jadi ini pakai softboxnya satu dari kiri, nanti kita tambahin ini, jadi nanti belakangnya nggak terlalu gelap, perbedaannya ya, perbedaan tadi pakai satu lampu, ini pakai dua, lagi Hmm, beda Hmm, beda Biasanya kalau ini flat kan, jadi semuanya kelihatan, itu pakai dua lampu dan satu lampu, dan kelebihannya si Dan kelebihannya si lighting ini, kita bisa pakai remote Nih, ini, bisa terang nih Nah, ini gelap Nah, kalau bisa ini nggak bisa? Bisa 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 Ini kalau bikin video pakai ini, emang enak Epek polisi, nah, ini epek normal, makanya terlalu terang dah Lagi, coba, miring cuy Nah, coba, kita bedain nih Ini, ini, biarinya kelihatan Nah Oke, tahan Itu kedua Lampu Oke Nah, coba Oke Lampu lagi Tahan Tuh, ini lebih Dalam lah Itu, dan Itu, dua Indai Oke, mantap Oke, teman-teman Segitu aja video kali ini Tadi gue pakai lampu in-backs ini Berdua, lampu in-backs ini tuh sesuai banget ya Jadi, warnanya ketika kalian punya in-backs ini Kalian nggak perlu khawatir warnanya bakalan beda dengan hasil dari kamera yang misalnya disesuaikan Jadi, misalnya warnanya tuh pekat Dan si lighting in-backs ini tuh sesuai banget gitu Warnanya sama apa yang realnya gitu ya 98% lah hampir sempurna gitu Dan terus, kalau misalnya pakai lighting in-backs ini Kita gampang banget untuk menyettingnya ya Kita nggak perlu menggunakan Misalnya, ribet-ribet gitu ya Ribet-ribet harus puter-puter sini Kita bisa menggunakan remote-nya langsung pakai wireless-nya Kalian kalau misalnya pengen dapetin si in-backs ini Kalian bisa langsung cari aja link-nya dari gue Masukin di deskripsi Itu, kalian bisa dapatkan Oke, ya mungkin segitu aja Pokoknya buat kalian fotografer atau videografer pemula Atau fotografer pemula Ini salah satu rekomendasi lighting dari in-backs Kalian bisa dapetin di marketplace Bisa langsung klik di deskripsi Oke, see you next video